Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Susana selaku owner dari OMAF Tabea Ibu Susana Tabea Oke, Ibu Susana ini merupakan pelaku UMKM yang produknya itu ciri khas makanan dari Manado ya Ibu ya? Betul Oke, nah boleh diceritakan kan Ibu, gimana sih awal mula Ibu membangun usaha ini? Oke, usaha saya dibangun sebenarnya sudah lama, 10 tahun yang lalu Sudah 10 tahun yang lalu? Untuk food court, untuk di kantin, khusus untuk masakan Manado Khusus untuk makanan Manado Pada awalnya kita memakai nama May Keman May Keman Artinya apa itu? Sebenarnya itu artinya Ada artinya berarti? May Mo Keman Oh, May Mo Keman Mari Makan Oh, untuk orang Manado Oh, untuk? Tapi agak dibelaskan ini itu May Keman May Keman Ya, itu sudah lama ya, 10 tahun lebih Hmm Tapi hanya beroperasi di food court di perkantoran Hmm, jadi di food court di perkantoran kami dulu waktu saya bekerja di Menara Kuningan dan sekarang ini masih juga ada, tapi di Indi, Indica Energy yang di Bintaro Jaya Oke Dan kembali, kita setelah itu dengan berjalannya waktu saya mempunyai cucu Iya Dan kami mengganti brandnya itu menjadi Oma Elf Kitchen Oma Elf Kitchen Iya Nah, berarti ibu ganti brand usaha ibu itu karena ibu sudah punya cucu? Iya Biasa maklum, cucu pertama Cucu pertama? Iya Jauh juga Bener, bener, bener Bener Kita untuk mengembati rindu pakai lah namanya dia Hmm, baik, baik, baik Nah, ini nih ibu yang menarik juga nih Kan ibu ini kan sudah punya cucu ya Anak-anak juga sudah pada bekerja mungkin ya ibu? Iya Nah, kenapa di masa tua ibu ini ibu masih mau tetap buka usaha? Oh iya dong, masa kita sudah pensiun terus diam-diam di rumah ntar jadi pikun Hahaha, bener Jadi, melakukan usaha yang kita bisa dan hobi dan kebetulan saya hobi masak dan yang kebetulan yang saya bisa adalah makanan daerah khas Manado yang dimana saya berasal Iya, betul Jadi, saya berusaha untuk membuat masakan sesuai dari daerah saya Hmm Dan makanan-makanan yang saya bisa, yang saya bikin adalah masakan Manado asli Hmm Selain masakan, maksudnya masakan Iya Ada juga kue-kue kayak panada, on bake cook, dan clapper tart Betul Nah, ibu, saya agak ini nih, terkait dengan kan ibu sudah melakukan usaha tuh semenjak 10 tahun yang lalu ya ibu ya Semenjak ibu masih bekerja juga kan Nah, kira-kira tuh dinamikanya tuh apa sih ibu? Karena kan sebagai pelaku UMKM yang khususnya di area makanan ya ibu ya Nah, coba bisa diceritakan nih ibu, apa aja dinamikanya yang ibu jalanin tuh selama 10 tahun? Ya, dinamikanya ya makin hari sebenarnya makin banyak orang yang berjualan masakan Manado kan ya sebenarnya Betul Banyak, tapi kita berusaha untuk mempertahankan identitas kita dengan otentiknya kita gitu Ya, betul-betul Ibu saya, jadi saya mempertahankan itu Dan ada sambal roa, ada panada, ada on bake cook, nah itu semua kan ceritanya untuk omak-omak nih Iya Itu makanan zaman dulu lah ceritanya Ya, betul-betul Kita cuma, saya berusaha untuk mempertahankan nilai dari khas atau ciri khas dari citarasa Manado Dan juga mungkin itu bumbu-bumbunya segala macam tuh turun-temurun ya ibu? Ya, betul dan bumbu-bumbunya itu betul-betul bumbu Indonesia Bumbu Indonesia Ya, maksudnya mempunyai apa, kearifan lokal ya Iya, kearifan lokal, setuju, setuju Kayak on bake cook itu kan ada, apa ya, kayu manis gitu kan Iya, betul Kayak ada kayu manis Kayak kelapa itu ada kelapa Iya, ada kelapanya Yang memang khas dari Manado gitu Kalau ini panada juga Dan ada ikan Ikan Di Manado kan banyak ikan Cakalang Cakalang Jadi itu, isinya itu cakalang Makanan khas Manado tuh, kenapa banyak ciri khas ikan juga? Karena emang deket pantai atau? Ya, itu deket pantai Hmm Denket pantai dan Ikan-ikan di sana tuh fresh Fresh, betul Dan enak dan semua itu bisa dijadiin Masakan Baik itu Ya, baik itu masakan khasnya itu Kayak cakalang woku Kayak gitu-gitu Bisa juga dimasukkan di dalam kue gitu Betul-betul Nah, yang satu lagi nih Bu Sambal roa-nya Gimana sih Bu? Prosesnya Bu Apa aja bahan-bahannya Kenapa dinamakan sambal roa? Ikan roa-nya Oh, ikan roti kenapa Bu? Kalau di sini bilangnya sekaya ikan terbang ya Oh Saya juga sendiri baru ngeliat aslinya tuh barusan ini aja Tapi, biasanya tuh kan kita bikin tuh dari ikan roa yang sudah diasap Yang sudah dikeringkan Yang sudah diasap? Ya, yang sudah dikeringkan Itu diolah, ditumbuk, dialuskan dulu Dialuskan dulu Jadi, semua dari ikan itu bisa dipakai sebenarnya itu untuk dari kepalanya, kulitnya, sama dagingnya Iya, iya, iya Itu semuanya itu bisa dipakai itu dijadikan sambal Tapi, kalau untuk dagingnya khusus Itu juga bisa Tapi, jadi harganya lebih premium lah Karena tidak dicampur Iya, betul, betul, betul Tapi, memang bikinnya susah-susah gampang Karena itu ikannya kan asap keras Jadi, harus dihaluskan Dihaluskannya ditumbuk aja atau ada? Mestinya sih enaknya kalau orang-orang dulu itu ditumbuk Tapi, sekarang kan sudah dipermudah bisa di blender Oh, betul, 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 betul Setuju, setuju Nah, oke, Bu Kan kemarin Ibu juga sudah sempat mengikuti pelatihan WebKM yang sebuah nih di SMP WebKM Center selama kurang lebih 8 bulan ya, Bu Ya, betul Nah, juga sudah di Wisuda Nah, kira-kira apa aja sih, Bu, pengalaman yang Ibu dapetin selama mengikuti pelatihan tersebut? Wow, luar biasa kalau saya sebagai oma-oma nih Hahaha, mengikuti pelatihan itu luar biasa Tapi memang saya berniat dan sangat-sangat menginginkan untuk mengikuti pelatihan seperti ini yang saya cari-cari gitu loh Puji Tuhan, kita mendapatkan binaan dari SMP UMKM Sinar Maslen Iya Jadi saya bersyukur sekali, apalagi pengajarannya, pembinaannya itu luar biasa, mentor-mentor yang luar biasa yang sangat sabar dalam artiannya Betul Karena kita kan dikasih PR, dikasih tugas yang tarsok-tarsok bikinnya, tapi pas mau ujian baru kalang kabut gitu Tapi saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, karena yang saya dapatkan itu manajemennya untuk pengajaran manajemennya, brandingnya, semuanya detail dan luar biasa Betul, nah sekarang udah diaplikasikan belum nih Bu? Oh, puji Tuhan sudah Hahaha Mulai pelan-pelan Pelan-pelan ya Bu ya Ya, kita mengaplikasikan yang Nah, kan terkait kemarin juga kita ada pengadaan kiosk ya Bu ya Ya Di pasar modern termodal tempat sekarang kita ini Nah, kira-kira ini ada penambahan offset nggak nih Bu? Oh, sangat Sangat Setelah ikut di sini Oh iya dong, fasilitasnya udah baik, gratis, istilahnya Hahaha Tapi, kami juga belajar ya, belajar bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman dari batch 1 dan batch 2 Betul, betul Dan juga memperkenalkan produk kami ke orang sekitar Tangerang ya ini, BSD ya Ya, Tangerang Raya Yang maksudnya kita sudah melangkah one step ahead gitu kan, jadi kita sudah belajar lagi bagaimana berkolaborasi, berjualan di tempat-tempat yang lebih terbuka komersial Betul, betul, betul Jadi harus, harus lebih pintar lagi Nah, setuju Nah, kalau market dari, khusus Anda sendiri tuh udah kemana aja Bu? Sebenarnya sih, untuk makanan-makanan saya sebenarnya sudah ada juga yang untuk Indonesia, ya untuk Jakarta, Tangerang gitu sudah oke ya teman-teman kantor saya dulu Tapi kalau untuk Sambal Roa ada juga Panada dan juga ada Cakalang waktu itu saya punya, eh memang sampai sekarang pun saya punya Cakalang, Cakalang apa, Cakalang Suir itu, Cakalang Suir itu udah pernah di permintaannya ke Singapura itu udah ada banyak Australia, Melbourne khususnya dan juga ke tempat anak saya sendiri di Denmark Oh iya Dan terakhir kemarin, ke Dohal Ke Dohal, Qatar Iya, ke Qatar Oke Baru bulan lalu, teman-teman anak saya yang memperkenalkan, jadi walaupun sedikit-sedikit sudah boleh di perkenalkan Ya, betul, yang penting bisa di perkenalkan Iya, iya Itu market itu yang penting tuh Bu, buat marketing Betul, betul Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira yang paling best seller di produk ibu tuh ada apa sih Bu? Oh, best seller untuk sekarang ini Panada Panada Iya, Panada dan On Bay Cook juga ada, dan Club Pertar Sambal Roa Kira-kira nih, kalau dari Panada Bu Susang sendiri, yang menjadi ciri khas tuh apa sih, yang bikin beda dari Panada-Panada di tempat lain? Hehehe Katanya, Panada saya itu lebih besar Wow Lebih besar, isinya lebih banyak Isinya lebih banyak Iya Mantap Dan harganya katanya, kemurahan Uffordable Oh, kemurahan Kata orang-orang ada beberapa Oke, gak bapak Bu, itu jadi salah satu poin lebihnya Betul, betul Tapi bersyukur, karena Panada ini makin dikenal Makin dikenal ya Bu Bersyukur juga sudah, apa ya, produknya jauh meningkat Bener Itu Saya juga sebelumnya, sebelum tau Bu Susang nih, saya gak tau roti Panada ini Oh iya? Hahaha Panada ini kan khasnya Manado Iya Saya baru tau ini Karena saya kalau ke Manado belum pernah Oh Dan ya emang jarang tau tentang masakan khas Manado Oh Tahunya Makassar Makassar dari Coto Oh Makassar Coto Iya Kalau Manado ada bubur Manado Ada bubur Manado Iya Ada woku-woku, ayam woku Saya juga baru tau tuh Bu, kalau kelapertar itu asli Manado Iya Karena banyak dijual tuh khas di Bandung Oh di Bandung Saya waktu itu pertama beli kelapertar itu di Bandung Bandung dan Surabaya Iya Ya memang, tapi sebenarnya Rata-rata orang Manado bisa bikin kelapertar Rata-rata Iya Tapi memang ciri khasnya ciri khas dari Manado kan? Iya Karena itu kan sebenarnya dari Belanda ya Hmm Dari ciri khas Belanda Iya Jadi itu Terus di combine dengan banyaknya kelapa di Manado Iya Itu kan Dibilangnya nyur melambai kan? Iya Di Manado itu banyak sekali kelapa Jadi di Di kolaborasi antara makanan Belanda dan kelapa 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 Dari Manado Oke Gitu Gitu Nah Terakhir nih Bu Boleh gak nih Bu Diceritain Kesan-kesan ibu terhadap usaha ibu yang udah berjalan dari 10 tahun sampai sekarang ini mungkin bisa jadi motivasi juga bagi teman-teman pelaku UMKM yang lain Oh ya Pastinya sih kesannya kita mau masuki era UMKM ini kan ya Benar Jadi kita harus konsisten Harus konsisten Iya Konsisten dalam arti masih punya harus punya semangat untuk berjuang untuk mempertahankan apa yang sudah kita punya Iya Kalau kayak saya karena sudah lama jadi mempertahankan apa yang sudah kita punya dan untuk lebih mengembangkan Iya Kalau saya secara pribadi sebenarnya untuk membuktikan kepada keluarga, keluarga terutama anak-anak, nanti cucu Kalau omanya itu pernah punya usaha ini dan usaha ini Biar bisa jadi contoh ya Jadi contoh dan bisa diwariskan Ah betul Setuju Setuju Karena memang tidak mudah dalam arti dalam menghadapi pesaing-pesaingan Setuju Tapi kita harus konsisten Harus konsisten Semangat Dan terus berjuang ya Harus berdoa juga ya Benar Setuju Jadi usaha kita tuh betul-betul kita dalami, kita kembangkan dan juga kita Apa ya harus kita betul-betul berusaha lah gitu ya Setuju Karena kalau enggak ya kalau cuma diem-diem aja kan Stuck di situ aja ya Bu Ya Harus lebih berusaha Harus bisa berkembang ya Bu Cari market Yang penting konsisten Berusaha terus Ya Harus bisa berkembang Semangat Semangat Mau lihat panadanya saya? Nah boleh Bu Kan katanya panadanya Ini yang menjadi ciri khas panadanya dari Oma F Hahahaha Ikannya banyak Tuh ikannya banyak Tebel isinya Mantap Mantap Keren keren Silahkan Nah Bu Sekalian dipromosin dong nih Buat temen-temen semua yang nonton Produk produk ibu bisa beli dimana aja nih Oh produk saya tuh Itu Di Pasar Intermoda udah pasti Ah di Pasar Modern Intermoda BSD BSD Juga ada di GoFood Ah di GoFood GrabFood ya Bu Oh di GoFood Baru di GoFood Baru di GoFood aja Ada beberapa makanya di Panada Ada Sambal Roa Ada Sambal Roa Ada Clouper Tart ya Bu Clouper Tart juga ada On Bay Cook On Bay Cooknya juga ada Kebetulan hari ini tidak di bawah Gak apa Tapi kalau yang mau pesen Pasti harus ready dong ya Bu ya Oh iya Kita paling Kalau pesen Pasti ada Pasti ada Silahkan Kalau mau beli Mau merasakan Atau boleh lihat-lihat Sosial Medianya punya gak Bu? Punya Oh My Elf Kitchen Oh My Elf Kitchen Nah langsung aja dicek Di situ bisa langsung dihubungin ke Ibunya ya Ya Kehususan langsung Oke Siap Terima kasih banyak Bu Susan Terima kasih Sudah membagi pengalaman Dan Membagikan waktu Buat teman-teman juga nih Sharing-sharing Terkait dengan usaha ibu Oke Terima kasih karek Terima kasih ibu Oke teman-teman semua Saya dan juga Bu Susan Pamit undur diri Sampai jumpa lagi Daaaah